untuk beroperasi di sana karena dia memiliki semua kelengkapan administrasi dan hukum yang dibutuhkan tapi para ketua adat atau pemilik tanah secara adat di sana menganggap oh itu tidak benar karena hukum di Indonesia tidak berlaku atas tanah adat mereka sehingga pihak Freeport misalnya harus berbicara dan mendapat izin bahkan berbagi hasil dengan para pemilik tanah adat tersebut nah ini sebenarnya bagaimana Anda melihatnya nah sebelumnya saya juga informasikan bahwa tahun 1998 PKPM ini Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Akma Jaya melakukan juga penelitian tentang tanah adat di daerah lain antara lain di Sumatera Barat, di Kalimantan, dan di Lombok nah kebetulan kami membuat satu rekomendasi dan akhirnya masuk dalam salah satu pasal jadi sebenarnya tanah adat ini didaftarkan di pemerintah jadi memang dia waktu dulu kan bunyinya bahwa tanah semua milik negara nah kalau dengan adanya itu masukkan kami dengan undang-undang dari Kementerian Agraria nomor 5 tahun 1999 itu bahwa tanah adat bisa didaftarkan nah itu tadi kalau terkait bahwa perusahaan-perusahaan besar antara lain Freeport mau masuk lewat jalur negara nah kalau itu kan masa lalu jadi ke depan itu memang sekarang ya Pak Peraginanto kan menyaksikan juga waktu itu seminar kami itu memang masyarakat itu udah makin pintar kemudian mereka makin tahu nah selama mereka tidak mengadakan atau menggelar tadi upacara pelepasan tanah itu mereka tetap berpikiran, berpendapat bahwa tanah itu masih milik mereka nah kalau tadi ada kasus misalnya perang antar fam ya mengenai batas tanah mereka akan menggelar yang disebut munah musyawarah untuk memecahkan suatu persoalan munah itu jangan dianggap kayak di bapak-bapak MPR duduk ya ya di PR dulu, pakai jaci terus berantem gitu ya ini tidak, jongkok di halaman satu rumah atau di halaman satu sekolah atau gereja atau mana pokoknya yang tanah agak lapang kemudian mereka membahas itu itu pada waktu itu jadi kami pernah menggelar itu jadi masing-masing akan bercerita kamu kalau kamu itu ngaku bahwa di tanah kamu itu dulu siapa nenek moyangnya siapa nenek moyang kamu yang disitu yang letakkan noken kamu noken itu tas tempat isi keperluan itu mereka siapa? wah ntar mereka cerita wah itu kira-kira tahun kapan? kemudian ada yang bilang, oh waktu sebelum itu nenek moyang saya fam ini yang datang lebih dulu itu berjam-jam sampai malam bahkan bisa dua hari, tiga hari sampai memang akhirnya harus sampai kata sepakat bahwa akhirnya si fam X yang benar bahwa, atau bahkan mereka berhenti dulu tanya mereka waktu itu tanya ya berhenti oke kita stop dulu kita harus tanya nih si bapak Anu yang udah tua apa, hanya bisa tidur tanya kemudian ditanya bahwa wah sebelum fam X itu datang udah ada fam I waktu itu dia sudah meletakkan nokennya disitu dan dia sudah buka tanah itu tapi kemudian dia jalan lagi dia pergi lagi nah kalau disana itu kalau orang suatu fam sudah meletakkan noken itu biasanya hanya mereka yang tahu ya dimana diletakkan noken itu harus diakui bahwa itu milik dia gitu nah sampai akhirnya diketahui baru mereka sepakat oke tanah itu milik dan kalau ternyata di Muna ini gagal kemudian berlanjut dengan perang ya nah itu jadi ini tanya berlaku hukum universal kan bahwa perang itu adalah kelanjutan dari diplomasi yang gagal nah kemudian gak seru lagi nanti kalau udah perang nanti hitung-hitungan lagi kan berapa yang mati disana wah perang lagi sana lima, sini dua, wah berarti harus tiga lagi dibunuh nih berarti harus tiga lagi dan itu ternyata tidak hanya terjadi di Papua ya di negara, di kawasan lain yang katanya lebih maju pun juga ya kan seperti di Lombok yang paling sering terjadi dan dalam hal seperti ini ini pemeran pemerintah sepertinya bagaimana ya apalagi terutama pemerintah daerah kan sekarang sudah otonomi daerah nih apakah tidak terjadi overlap gitu bahwa antara pemimpin resmi yaitu kepala daerah dengan pemimpin adat gitu dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini gitu ini tidak hanya di Papua tapi juga mungkin di tempat lain ya karena ini sangat penting guna meningkatkan investasi atau pembangunan ekonomi di daerah setempat karena kalau terus-menerus terjadi konflik seperti ini kan gak ada orang yang berani mau yang berani berinvestasi kan jadi bagaimana Anda melihat selama ini hubungan antara pemimpin resmi atau kepala daerah dengan pemimpin-pemimpin tradisional dalam menyelesaikan konflik nah memang selalu biasanya yang pemimpin formal itu pasti beda dengan pemimpin tradisional ya itu dimana-mana demikian nah tetapi kalau dia adalah orang di sana dia kan pasti tahu nah oleh karena itu setiap pemimpin di sana itu paling tidak dia harus tahu sejarah masing-masing firm kalau dia tidak tahu dia harus menggelar mensosialisasikan jadi kalau misalnya ada investor mau masuk kan berarti kan lewat kepala distrik lah dan masuk kan buat camat, bupati atau siapapun lah ya nah dia harus menggelar itu jangan dia menandatanganin langsung boleh kamu di sana wah itu pasti perang itu pasti terulang lagi jadi sebaiknya memang kepala distrik, bupati atau apa kemudian menggelar lah munah itu jadi dia tidak boleh mengandalkan kekuatan resminya aja ya betul tapi dia harus bekerja sama dengan kekuatan informal kekuatan informal karena nanti kalau udah terjadi perang yang rugi kan ini sendiri apa kepala distriknya itu sendiri kan ya keadaan tidak aman terus menerus perang dan itu waktu itu ngalami jadi siaga perang itu tombak itu udah siap di sini dan kebetulan kalau kita belajar mereka itu peka tuh mereka kalau udah jalannya kalau masih sendiri-sendiri katanya masih aman tapi kalau udah 2-3 orang berarti dia mereka udah siap bahwa ada ada yang mereka incar untuk dibunuh nah itu kan itu serafnya disitu dan karena itu banyak juga orang yang mengatakan bahwa investasi di wilayah yang hukum adatnya masih kuat itu menjadi sangat mahal karena yang mahal itu adalah biaya hukum biaya adatnya itu tadi betul apakah tidak perlu ada penjelasan gitu kepada masyarakat bahwa ada sepertinya perlu ada satu kompromi antara hukum adat dengan hukum resmi gitu ya saya sih memang berpikir demikian ya tapi memang karena kita antropolog ya ini kalau kita bilang tanah adat terus dia pemilikan turun-temurun ya itu memang harga mati harga mati gitu ya ini kalau saya pun mau menjual itu tadi perlepasan tanah saya harus tanya dulu karena bagian tanah saya kan bagian dari keluarga luas bagian tanah keluarga luas saya kan bagian dari farm nah memang harus ada tanya dulu dan memang letih ya kita memang harus mengadakan pertemuan tradisional itu ya saya rasa itu harus deh dan makanya PKPM disini maksudnya membantu investor itu supaya paling tidak paham deh kalau mau masuk ini loh ada masalah ini karena banyak investor yang mungkin ya merasa kesulitan akhirnya mereka bergerak secara liar secara ilegal yang akibatnya adalah illegal logging yang merajalela termasuk di Papua bahkan ini juga ada kaitannya dengan itu jadi mereka gak mau deal dengan siapapun udah sogok aja ketua adat illegal logging dan illegal logging juga terjadi di Sumatera dan Kalimantan yang saya perhatikan juga ini keterlibatan yang luar biasa dari para pemimpin adat setempat gitu mereka justru menjadi agen para illegal logging ini menjadi agen dalam arti mereka menarik upeti dari mereka tapi kalau saya lihat justru kalau misalnya kalau di Papua itu justru yang dalam tanda petik brokernya itu itu bukan tetua adatnya itu biasanya adalah orang pemerintahan nah jadi nanti makanya ada kasus kan orang pemerintahan kan dia cuma tahu secara apa batas-batas wilayah tapi dia tidak memberitahu pada investor bahwa itu milik farm X gitu nah tapi kalau si investor itu sudah paling tidak datang pada orang yang tepat ketua adat dari farm itu saya rasa itu bisa diperkecil konflik tersebut jadi datangnya harus kepada yang tepat gitu loh siapa diantara yang paling tua dari jajaran kelompok kekerabatan tersebut gitu dan itu sangat setahu saya itu juga banyak dilakukan oleh apa perusahaan-perusahaan kayu gelondongan penebang kayu para penebang hutan mereka deal aja dengan pemimpin adat tempat atau orang-orang kuat di lingkungan adat tersebut lalu dengan tentu memberikan upeti yang cukup banyak nah itu biasanya diomongin nanti bahwa itu telah ini ini tapi nanti kalau tapi ini lucunya juga ya mereka omongin gitu kalau mereka pikir memang masalahnya tidak terlalu besar itu tidak akan terjadi apalagi kalau masih dalam satu farm itu tidak biasanya jarang nah kalau yang akan terjadi kalau udah di daerah perbatasan itu antara farm lain dan farm lainnya nah itu yang terjadi tapi kalau misalnya dia makanya datang di satu keluarga kalau dia masih tanahnya masih farm belau misalnya gitu itu no problem tapi kalau udah di perbatasan berarti kan ada dengan farm lain nah itu biasanya yang terjadi pertikaian oh ya menarik sekali bulan tiap yang anda ungkapkan tapi sayang sekali waktu juga yang membatasi setengah jam gak terasa oke pemirsa dimanapun anda berada terima kasih banyak dan sampai jumpa pada program dialog development episode berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax